tes-tes udah mulai ya temen-temen nah halo guys kembali lagi bersama aku di channel haranto gaming nah di video kali ini aku akan share ke temen-temen semuanya build hero batrix tersakit episode yang kedua nah kira-kira apa aja item-item yang digunakan di episode kali ini langsung saja temen-temen tonton videonya sampai selesai oke sebelumnya buat temen-temen yang belum subscribe channel ini langsung aja subscribe ya biar temen-temen tidak ketinggalan video terbaru oke langsung saja kita ke item yang pertama yaitu item sepatu swipe boots nah sepatu ini bisa memberikan efek attack speed dan movement speed ke hero batrix temen-temen nah jadi sepatu ini cocok buat kalian yang pengen menggunakan hero batrix ini biar nambahin attack speed bergerakan menyerangnya si batrix dan juga pergerakan atau namanya apa ya berpindah ke tempat satu tempat lainnya itu cepet nah itu pakai item swipe boots ini oke sini kita clear minion terlebih dahulu itu ada batrix mah kok ada batrix sih ada iritel iritel ini dia mm juga ya Nah kita bersama mencuri kelomang dulu wis sini loh oke kita dapat kelomangnya yuk kita clear minion dulu nice oke mantap Roger dapet si iritel kita dapet asis doang nggak masalah yuk kita push turret kita ngabisin darah turret yang kuning warna kuning itu gitu loh ya soalnya lumayan kalau kita apa ya ngurangin darahnya kuning yang itu kita bisa tambahin gold juga saat kulitnya bertambah gitu loh Oke nggak pakai sniper oke nice ah tidak aduh si iritelnya kabur ya Teng darahnya tinggal dikit lagi tuh ya ampun kita muter-muter dulu oke kita ngancurin pura dulu Aduh ya kan targetin Johnson udah saya duga Oke kita ke atas lagi ke top lane Oke kita bersih-bersih minion dan bersih-bersih rumusut dulu oke di situ ada si Belerik yang bantuin oke nice nice oke wuh mantap double kill guys Oke untuk item yang kedua yaitu item Blade of Despair nah item ini bisa nambahin 160 physical attack dan juga 5% movement speed nah jadi item BOD ini yang bisa disebut dengan item BOD ini bisa nambahin physical attack yang paling besar dan yang paling tinggi daripada item-item yang lainnya kok ya itu ya karena item ini sangat bagus banget buat kalian yang pakai Hero yang miliki physical damage sehingga item ini bisa nambahin physical damage yang sangat besar dan damage yang dikeluarkan oleh Hero Beatrix ini akan menjadi semakin besar lagi kalau item BOD ini udah jadi gitu jadi lebih sakit lagi sakit lagi damage yang dikeluarkan oleh Hero Beatrix ketika mengeluarkan skill-nya atau basic attack-nya ke minion monster ataupun Hero musuh ya teman-teman bahkan ke turtle atau Lord pun juga damage-nya sakit banget oke kita ke atas lagi wuuuh nice kita clear minion dulu kita clear minion diar tuar tuar diar oke oke kita clear minion terus oke tepat banget mm oke zmian eh Yah gua terlalu terburu-buru ngeluarin ulti tadi Ya Sekarang kita kesini dulu Tuh 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 ada musuh tuh Nice Kita dapet si Wanwan Dengan satu kali Sniper on target Oke Nice Itu ada Roger tuh Lawan siapa itu Lancelot ya Nice Kita push turret aja Wuuu Di tengah Wuuu Kena banget damage nya Wuuu Nice Tadi sniper nya kena Sekarang disniper lagi Mantep Nah lanjut kita ke item yang ketiga Yaitu item Blade of Dispire lagi temen temen Nah karena item ini ya Seperti saya katakan tadi Dia bisa nambahin physical attack Tertinggi Dan jadi Dia bisa nambahin Physical damage Yang besar juga Ke hero Beatrix kita Dan nambahin juga movement speed nya Gitu Oke Nice Wuuu Aduh Belerik nya Nyampah Ya ampun Suci Manwan Oke double kill Nice Oke lanjut kita ke item yang keempat Yaitu item Blade of Dispire lagi temen temen Karena item ini Cocok banget Digunakan oleh hero Beatrix Biar damage sniper Damage pistol Damage shotgun nya Dan damage apa itu Basokannya itu Bisa lebih sakit lagi Ketika mengenai hero musuh Hero musuh nya Gitu Nah seperti ini ya Wuh Lenslot nya langsung Setengah darah hilang guys Gara2 damage yang dikeluarkan oleh hero Beatrix Sangat Besar banget Sniper nya itu loh Wuh Sakit banget Oke Kita sabar dulu Kita di belakang Sebagai support Oke Kita lord dulu Buat mancing musuh Wuh Ada lenslot kesini Lenslot kesini Oke langsung Wuh Johnson nya mah kesini Yah Wuh Johnson nya kesini Wuh Nice Aduh yo 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 semangat 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 oke kita nggak jadi ulti sekarang kejauhan oke kita clear minion dulu biar minion kita bisa masuk ke dalam thread musuh nice nah kita tunggu dulu hey janganlah wuuu kena sana yo 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 kasih nih guys wuuu aduh aduh terlalu berul berul disi wuh nice kita dapet odet kita mundur aja iya 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 yaa aduh ah dasar kenapa kok dikasih ke tower sih ya ampun hmm 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 kita clear yang di top lane oke oke oh iya selamat hari raya idul fitri temen temen yang bagi yang melaksanakan yang merayakannya ya mohon maaf lahir dan batin dari segedap warga besar harianto gaming jika ketika aku buat konten atau buat video aku ada kesalahan atau ada kehilafan yang disengaja maupun yang tidak mohon maaf yang sebesar-besarnya temen temen karena ya manusia tidak luput dari kesalahan ya hahaha kok malah curhat ini ya oke lanjut aja ke item yang berikutnya yaitu kita pakai item blade of despire lagi disini kita menggunakan item 4 blade of despire temen temen begitu ya jadi biar physical attack dan physical damage hero patrix kita akan menjadi lebih sakit lagi dan juga ada coverannya gitu loh ya jadi ketika kita digang diserang oleh hero musuh kita punya physical damage yang besar sehingga kita bisa untuk melawannya tuh apalagi by one ya ya pasti kita menang karena damage physicalnya physical damage hero patrix kita jauh lebih besar gitu makanya aku pakai 4 item BOD yang satu item swipe boot tadi sepatu terus yang item yang terakhir kita tunggu aja pasti temen temen nanti bakalan tau untuk item yang terakhirnya ini apa udah lagi sholat kabur oke kita tunggu dulu kita kabur waktu tingkat kabur ya kita ambil monsternya dulu lah farming dikit dikitan lah gitu lah boy masa nggak farming sih iya kan iyalah iya dong gitu utuh Lord kita buat manting aja lordnya sebenernya dis oke nice banget uuuh damagenya ngeri banget cuy darah one one yang full kena damage snipernya dari patrix langsung mening ya ampun one shoot one kill one hit one kill teman-teman ngeri banget nih nah kita tunggu aja kita push aja yuk-yuk teman-teman kita push aduh-aduh musuhnya udah hidup semua nih hampir udah udah 3 hero yang hidup nih ah iya ah jangan nah kita recall dulu aja kembali ke base oke si buat ngisi darah iya kita bersih minan dulu oke wow ada Johnsonnya di depan dia menghadang kita cuy sabar dulu kita ngebuff dulu lah dikit-dikit ngebuff lah biar kekakak kekuatan kita makin besar lagi gitu loh oke uh tulis slotnya itu loh sembunyi dia nice mana lain slotnya oke 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 dapet tuh kayaknya yuk dapet lain slotnya tuh loh ah buru-buru ulti udah dada nice 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 nah nah immortal itunya pecah wajah ternyata ada immortal dia yah ya ampun ternyata dia punya immortality karena dia oh si odet ngeri banget tarian tinggal setengah cuy oke kita clear minan dulu karena minan musum udah mendekati turret kita cuy nice oke clear minannya cepet banget ternyata tuh sih ada si irritable sama si one one taruh sembunyi sembunyi oke dapet one one nih nice odet oke kita dapet odet kita mundur dulu guys mundurannya sekali cuy aduh dududududududududududududududududu oke item yang terakhir yaitu item immortality teman-teman ternyata ya kan nah item immortality ini untuk melindungi ini Hero Beatrix kita ketika Hero Beatrix ini udah tumbang dia bisa bangkit lagi dan bisa nambahin darah juga Nah gitu serta item ini juga bisa nambahin 800 darah dan juga 40 physical defense jadi item immortality immortality ini kita gunakan untuk item defense ya salah satu item defense biar defense kita juga ada gitu loh ada defense nya juga bukan demik doang gitu loh gitu guys Oke sekian dulu video saya kali ini terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dicoba aja buildnya seperti apa nanti temen-temen bisa merasakannya Oke jangan lupa like share comment Setelah subscribe bye bye